Justin Hapner promosi ke tim utama Wolverhampton Wanderers. Pemain timnas Indonesia Justin Hapner naik kelas ke tim senior Wolverhampton Wanderers atau FC Wolves. Namanya masuk squad untuk pertandingan Liga Inggris akhir pekan ini melawan Fulham. Pada awal pekan ini, netizen Indonesia sempat meramaikan hilangnya nama Hapner dari squad U21 Wolves. Spekulasi soal kemungkinan pemain naturalisasi timnas Indonesia akan didepak mengemuka. Penyebabnya, jersi yang biasa dia pakai nomor 3 juga beralih ke pemain lain, Aram Keto Diawa. Untuk laga melawan Newcastle United U21 dalam lanjutan Premier League 2 pada hari Selasa 5 Maret. Ternyata ia bukan hengkang atau didepak, melainkan dipromosikan ke squad utama Wolves yang berlaga di Premier League atau kasta utama Liga Inggris. Hal itu terlihat dari sejumlah fakta yang muncul pada hari ini. Namanya telah muncul dalam squad Wolves yang tercantum di laman resmi Liga Inggris. Di sana tercantum nama Justin Hamdar dan memakai nomor punggung 67. Dalam kolom negara untuk biodatanya tertulis Indonesia. Namanya juga masuk dalam squad Wolves yang akan menghadapi Fulham dalam laga pekan ke-28 Liga Inggris pada 9 Maret mendatang. Belum ada keterangan resmi dari pihak pemain atau klub soal perkembangan ini. Juga belum jelas apakah ia akan dimainkan dalam laga akhir pekan ini. Sebelumnya ia tak pernah berlaga untuk tim utama. Tiga naturalisasi baru membuat harga timnas Indonesia melejit. Kehadiran tiga pemain naturalisasi baru di timnas Indonesia akan membuat harga squad Garuda jadi melambung tinggi dan berstatus termahal di kawasan ASEAN. Timnas Indonesia mendapat kabar gembira jelang menghadapi Vietnam karena proses naturalisasi Martin Pais, Ragnar Orat Mangun, dan Tom Haye sudah diterima DPR RI. Ketiga pemain tersebut berpeluang untuk membela timnas Indonesia saat menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 Maret dan 26 Maret mendatang. Perlu kami beritahukan pada pimpinan DPR RI telah menerima tiga pucuk surat dari Presiden RI. Kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad saat rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta pada hari Selasa. Andai resmi menjadi WNI dan memperkuat timnas Indonesia, para pemain naturalisasi tersebut tak cuma menambah kekuatan squad Garuda, melainkan akan melejitkan harga pasar tim merah putih. Melangsir dari laman Transfer Mart, diketahui bahwa Martin Pais, Ragnar Orat Mangun, dan Tom Haye sama-sama punya market value yang sangat tinggi. Bahkan Tom Haye punya harga pasar yang sangat fantastis, yakni mencapai 3 juta euro atau setara dengan 52,14 miliar rupiah. Sementara Martin Pais, berada di urutan kedua dengan harga 1,2 juta atau sekitar 20,86 miliar. Terakhir ada Ragnar Orat Mangun, yang memiliki harga 450 ribu euro atau sekitar 7,82 miliar. Dengan masing-masing harga pasar yang dimiliki, ketiga pemain naturalisasi tersebut akan membuat market value timnas Indonesia semakin mewah. Jika resmi ketambahan mereka, maka diperkirakan harga timnas Indonesia naik menjadi 13,53 juta euro. Dan angka tersebut akan memecahkan rekor sebagai harga pasar timnas yang paling mahal di ASEAN. Rumput gelora Bung Karno disorot jelang Indonesia versus Vietnam. Lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan dimulai pada bulan Maret 2024 ini. Pada putaran kedua grup F, timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam dua leg laga kandang dan laga tandang. Di laga pertama, timnas Indonesia Asuhan Sinteyong lebih dulu menjadi tuan rumah. Rencananya, duel timnas Indonesia versus Vietnam akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat pada hari Kamis 21 Maret. Maka dari itu, SUGBK harus diberi perhatian yang serius saat menyiapkan laga tersebut. SUGBK sendiri merupakan stadion terbesar dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Jangan sampai nanti saat menjamu Vietnam, kualitas rumput stadion tidak baik. Seperti kondisi yang terjadi dalam laga uji coba timnas Indonesia U20 melawan Thailand beberapa waktu yang lalu. Pengamat sepak bola Mohamed Kusnaini mengatakan pentingnya kualitas rumput yang bagus dalam sebuah pelaksanaan pertandingan sepak bola internasional. Kualitas rumput sebagai field of play sangat penting dalam pertandingan sepak bola. Ucap Kusnaini dalam keterangannya dikutip dari suryamalang.com dari bolasport.com. Apalagi pertandingan berstandar internasional dalam agenda FIFA Match Day memang menuntut standar tinggi soal kualitas lapangan. Sambungnya, baginya tidak masalah apabila SUGBK dijadikan pelaksanaan acara di luar pertandingan sepak bola. Asalkan kualitas stadion tersebut bisa tetap terjaga saat pertandingan akan digulirkan. Penggunaan stadion untuk kegiatan politik, budaya, atau keagamaan sah-sah saja. Yang penting, pengelola GBK bisa menghitung dengan cermat jarak antara kegiatan tersebut dengan masa pemulihan. Ujar pria yang akrab di sapa bungkus tersebut. DPR RI setujui proses naturalisasi Martin Pais, Tom Haye, dan juga Ragnar Orat Mangun. DPR, Republik Indonesia, menyetujui proses naturalisasi tiga pemain keturunan, yakni Tom Haye, Ragnar Orat Mangun, dan Martin Pais. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad. Saat sidang paripurna DPR RI pada hari Selasa 5 Maret siang waktu Indonesia Barat. DPR RI terima surat dari Presiden tentang permohonan pemberian kewarganegaraan untuk tiga pemain keturunan Indonesia dan sudah disetujui oleh DPR. Tulis akun Instagram at football.indonesia. Lantas, apakah Tom Haye, Ragnar Orat Mangun, dan juga Martin Pais langsung menjalani sumpah WNI setelah mendapatkan persetujuan di atas? Jawabannya tentu belum. Seperti yang diungkapkan oleh Sufmi, selanjutnya Komisi 3 dan 10 DPR RI akan mengadakan rapat soal proses naturalisasi Tom Haye, Ragnar Orat Mangun, dan juga Martin Pais. Paling cepat, dua komisi itu langsung merapatkan proses naturalisasi mereka pada hari Rabu 6 Maret. Setelah rapat, selanjutnya menunggu keputusan Presiden soal proses naturalisasi. Jika Kepres sudah keluar, agenda selanjutnya adalah mengambil sumpah WNI. Lalu mereka pun masih harus menunggu proses perpindahan federasi yang biasanya memakan waktu satu minggu sebelum benar-benar bisa ikut bermain di skuad timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton!